Seorang ibu muda ditemukan tewas tergantung di rumahnya. Jasad korban didapati dekat bayinya berusia 6 bulan. Ironis, polisi menduga ibu satu anak ini bunuh diri setelah sempat video call dengan sang suami. Istakangis keluarga terjadi saat melihat tubuh Megawati terbujur kaku di rumahnya di lingkungan Bontobado, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ibu muda berusia 20 tahun ini didapati tewas tergantung di dekat bayinya yang masih berusia 6 bulan. Jasadnya ditemukan setelah anaknya menangis. Polisi menduga wanita ini tewas bunuh diri. Yang nyasikan pada saat itu adalah anaknya yang masih bayi, kemudian anaknya menangis. Pada saat menangis, kemudian sepupu daripada anaknya atau keponakan korban ini atas nama Nanang lari naik ke rumah. Dan itulah keponakannya pertama melihat bahwasannya tantenya atau korban itu sendiri gantung diri. Menurut saksi, beberapa menit sebelumnya Megawati sempat video call dengan risuan suaminya. Korban itu sendiri sempat berkomunikasi melalui video call dengan suaminya beberapa menit sebelum korban gantung diri. Ada pun motif atau penyebab dari kejadian ini saat ini masih didalami. Polisi masih menyelidiki motif dibalik tewasnya korban. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Suleimanai, Ainews, melaporkan.